Kepada 80 orang korbannya, pelaku menjanjikan pekerjaan di lokasi tambang Timorowali, Sulawesi Tengah. Tetapi setiap korban harus membayar uang sebesar 2 hingga 3 juta rupiah untuk biaya swap. Namun tak kunjung diberangkatkan, sejumlah korban kemudian melapor ke polisi. Selain menangkap pelaku, tim Satkeskrim Polrestabes Makassar juga menyita 50 kartu tanda penduduk milik korban. Kini pelaku terancam pidana 5 tahun penjara. Di suatu rumah ditampung dan mereka dijanjikan diberangkatkan ke kendari untuk memorowali, memorowali untuk mendapat pekerjaan. Namun setelah berapa lama orang-orang tersebut atau beberapa orang tersebut tidak diberangkatkan. Ada pun untuk terlapor atas nama IM ini, saat kami mendatangi TKP rumah tersebut, dia sudah tidak ada di tempat. Sehingga dari beberapa puluh orang itu, mereka merasa dirugikan ataupun merasa ditipu oleh saudara IM ini. Sehingga kami membawa beberapa orang ke Polrestabes Makassar untuk memberikan pelayanan dan mereka akan melaporkan.